Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Tanoto, Sekolah Paralegal Advokat Bapak Syukni Tumi Ingin mencoba mengulas kembali materi di minggu lalu pada Sabtu 6 Juli tahun 2024 Yang membahas tentang fungsi paralegal Untuk petun atau gugatan pengadilan tinggi tata usaha negara Saya akan memulai membahas materi yang pertama dengan begini bahwa Bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan Penguasaan kehakiman bagi rakyat, bagi warga negara Untuk mencari keadilan Terhadap sengketa tata usaha negara Siapa yang melaksanakan itu Yang melaksanakan tentu adalah pengadilan tata usaha negara Pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung Nah kalau untuk mahkamah agung sendiri Nanti disitu ada yang namanya kasasi atau peninjuan kembali Nah kita tahu bahwa apa yang dimaksud sengketa tata usaha negara Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Antara orang atau badan hukum perdata Dengan badan atau pejabat tata usaha negara Baik di pusat maupun di daerah Di daerah misalnya di kabupaten Di provinsi Sampai tingkat nasional Nah biasanya sengketa itu Karena akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara Termasuk sengketa tentang kepegawaian Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Nah ada pun yang dapat diajukan ke Petun adalah gugatan tata usaha negara Yang tercantum dalam pasal 1 Angka 11 atau ayat 11 undang-undang 51 tahun 2009 Yang mendefinisikan bahwa Yang gugatan yang diajukan ke Petun Sebagai permohonan Yang berisi tuntutan terhadap badan Atau pejabat tata usaha negara Diajukan pepengadilan untuk mendapatkan putusan Nah apa Lalu siapa yang disebut Subjek hukum Dalam Petun ini Ya disebutkan bahwa menurut Pasal 1 ayat 12 UU 51 2009 Disebutkan bahwa Tergugat adalah badan hukum Atau pejabat tata usaha negara Yang mengeluarkan keputusan Berdasarkan wenang ada padanya Atau dilimpahkannya Kepadanya yang digugat Orang atau badan hukum perdata Nah jadi Menurut beberapa referensi yang saya baca Misalnya yang disampaikan oleh Seorang namanya Indarto Menyebut bahwa Ada beberapa syarat Agar suatu badan Dapat disebut sebagai badan hukum Apa saja itu Ya ada Harta kekayaan yang terpisah Kemudian ada Tujuan tertentu Mempunyai kepentingan sendiri Dan Adanya organisasi yang teratur Nah itu Beberapa hal yang Dapat dilakukan Untuk menggugat ke Petun Bahkan sampai ke Mahkamah Agung Atau permintaan kasasi Nah kasasi ini Menurut Peraturan perundangan Batasnya 14 hari Dan jika selama 14 hari itu Tidak ada Gugatan ya Akan Dengan sendirinya Gugur Itu yang berkaitan Dengan Petun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton